Duhai abangku, belahan jiwa, tanamlah bunga, siramlah sayang, agar tak layu, tumbuh di hatinya untukmu, jaga selamu hanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan orang paling misterius di dunia ini, orang paling ganteng di jagad negeri. Nah, kali ini Bang Abo akan tampilkan sebuah mahal karya adat budaya Melayu yang masih terjaga sampai saat ini. Apakah itu? Ininya semakin canggih sobat-sobat, semua serba elektronik, tapi kali ini ada loh yang masih menjaga tradisi budayanya, salah satunya nih, Betar dan Nopen. Nah, kali ini Bang Abo mau kenalin nih kepada sobat-sobat semua, ada sebuah adat tradisi budaya Melayu yang masih terjaga dan dilestarikan sampai saat ini. Yuk, simak yuk! Kali ini Bang Abo sedang berada di Desa Sami, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tepatnya. Nah, di malam pengantin baru, suku Melayu biasanya mengadakan acara Betar atau Hadrahtar sebagai acara hiburan sekaligus penutup acara pengantin sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Al-Fatihah Untuk acara ini siapa saja yang boleh ikut, ya tentunya muda-mudi, tua maupun muda, ya semuanya berkumpul di satu tempat, ada yang bermain tar dan ada juga yang ikut berpartisipasi dengan menonton pertunjukan tar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Apalagi dengan adanya acara seperti ini, Betar juga biasanya dimainkan oleh anak muda ataupun orang-orang tua, khususnya dengan melantunkan solawat-solawat dengan nada-nada khas Melayu tua yang seperti di video ini. Al-Fatihah 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 Nah, di desa ini juga ada hiburan lain loh Yaps, benar Nopen Ini yang kita tunggu Sembari bermain tar, ada juga nopen yang bermunculan Mereka adalah manusia yang sama seperti kita Hanya menggunakan kostum yang dibuat oleh kerajinan tangan sendiri Terima kasih telah menonton Sejarah nopen sendiri sangatlah luas sobat-sobat Tapi secara garis besar, Banggaboh kali ini akan sedikit menjabarkan atau menceritakan Nah, ada pemuda yang nantinya akan kita sebut abang Dan pemudi yang nantinya akan kita sebut dengan dayang Karena itu adalah bahasa Melayu sanggau khususnya abang dan dayang Pada zaman dahulu, para abang ini jarang sekali untuk melihat dayang untuk keluar rumah Di siang hari, sore hari, maupun di malam hari Baik itu hari biasa ataupun di acara hajatan besar lainnya Nah, para dayang ini mereka sembari berdiam di dalam rumah saja Nah, timbulah suatu ide oleh para sekelompok abang-abang ini Untuk menarik perhatian para dayang-dayang untuk keluar rumah Dengan IQ yang sangat tinggi Para abang-abang ini membuat sebuah mahakarya dari kulit kayu tentunya Nah, kulit kayu ini mereka ukir Mereka memberi warna dengan corak yang sangat-sangat luar biasa tentunya Nah, ini adalah salah satu cara menarik perhatian para dayang-dayang untuk keluar rumah Karena mereka menggunakan no pen tidak tahu siapa sih orang ini Dan ada di hari-hari tertentu atau hajatan lainnya Mereka juga menjadikan no pen ini sebagai ajang mencari jodoh pada zaman dahulu Sampailah sekarang ini No pen selalu dilestarikan dan menjadi idola para penonton Ingat dari Bang Abu Mohon maaf atas segala kata dan bahasa yang menyinggung perasaan hati dan yang lain-lain Bang Abu undur diri Sayur rebung, sayur perenggi Paling enak si buah asam jatuh Bang Abu pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh